Hai assalamualaikum guys Oke kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat atau mempersiapkan cat kaligrafi ya cat untuk melukis kaligrafi di masjid pertama kita siapkan gelas plastik kemudian tuangkan cat ya kita menggunakan cat Mowilex merk cat tembok Mowilex akrilik ini warna biru saya akan membuat warna biru pertama tuangkan kemudian campurannya itu menggunakan air kita gunakan air biasa jangan terlalu banyak sedikit-sedikit kita tambahkan kemudian diaduk sampai rata jadi supaya tidak terlalu kental dan juga jangan sampai terlalu encer ya jadi bisa dikira-kira lah nah begitu eh aduk sampai rata sampai dirasa cukup ya supaya nanti enak untuk ditulisnya begitu kemudian nah banyak ya warna campuran catnya kemudian kita akan coba membuat warna biru donkker ya biru donkker ini campuran biru asli kalau merek di serinya tuh seri chain blue nah ditambahkan hitam sedikit sehingga menghasilkan biru gelap atau biru donkker begitu Hai Nah setelah itu kita akan coba membuat warna biru muda biru muda ini ini campurannya pertama warna putih lebih banyak ya warna putih terlebih dahulu kemudian sedikit-sedikit tambahkan warna biru ini warna putih tambahkan biru sedikit sehingga menghasilkan biru muda ataupun biru langit ya terus seperti biasa kita aduk sampai rata sampai dirasa cukup adonan ataupun campurannya ataupun oplosannya Nah setelah itu ya sampai rata sekali lagi jangan sampai terlalu encer ataupun terlalu kental setelah itu kita akan coba membuat warna coklat kekuningan nah warna coklat ini biasanya saya menggunakan seri atau nama catnya saffron ya coklat saffron tambahkan jadi putih pertama tambahkan coklat saffron kemudian tambahkan kuning sedikit sehingga ada warna ya coklat menghasilkan warna coklat muda kekuningan setelah itu kita beralih untuk membuat warna pink nah warna pink ini warna putih lebih banyak ya sediakan warna putih mungkin kalau saat sendok mah bisa dua sendok begitu ya kemudian campur warna merah ya seperti kita ketahui untuk menghasilkan warna pink yaitu paduan antara putih dan merah hanya merahnya sedikit sekali ya mungkin 12 tetes ya kemudian kita aduk kalau biasa kurang pink tambahkan lagi merahnya seperti itu nah aduk sampai rata kalau kurang kental kita bisa tambahkan lagi air atau maaf kalau kurang encer ya bukan kurang kental tambahkan air sedikit aduk nah kemudian kita akan nah ini nih yang paling saya senang membuat warna hijau warna hijau itu adalah paduan warna kuning dan biru kalau ingin hijaunya terang maka lebih banyak warna kuning terlebih dahulu perbandingannya mungkin kalau kuningnya 3 sendok maka birunya setengah sendok kemudian jangan lupa campur air nah kita bisa langsung aduk nah kita lihat hasilnya nanti akan menghasilkan hijau yang terang kalau ingin lebih banyak kalau ingin lebih hijau lagi tinggal tambahkan birunya lagi lebih banyak ya hijau toska atau hijau emerald nah bisa kita tambahkan lebih banyak hijau bijunya begitu nah jadilah warna